Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Sejumlah anak muda di Jakarta mendidikan komunitas I Smile For You untuk menemukan interaksi positif antar anak muda dan mengedukasi generasi muda agar lebih peduli terhadap kesehatan mental. Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa senyum berdampak baik bagi kesehatan manusia. Bahkan penelitian di Inggris menyebutkan bahwa tersenyum dibarengi dengan tertawa, memicu relaksasi otot, penurunan denyut jantung, dan tekanan darah. Hal ini membuat orang terhindar dari penyakit kronis. Tak hanya berdampak pada kesehatan jasmani, senyum juga bermanfaat bagi kesehatan mental. Agar orang muda menebarkan senyum, sejumlah anak-anak muda mendirikan komunitas I Smile For You. Komunitas ini mengajak masyarakat untuk gemar melakukan interaksi yang positif dengan tujuan merangkul orang-orang sekitar agar tidak merasa kesepian, menghentikan aksi bullying, serta mengedukasi anak-anak muda lainnya tentang pentingnya memelihara kesehatan mental masing-masing. Aksi komunitas I Smile For You kebanyakan dilakukan di media sosial dengan mengadakan berbagai macam webinar. I Smile For You juga memiliki layanan curhat yang bertujuan untuk menghilangkan kesedihan bagi seseorang. Ya, dan untuk membahas lebih lanjut, seperti apa komunitas I Smile For You dan seberapa penting generasi muda peduli terhadap kesehatan mental, saat ini kita telah terhubung dengan Vika Dian Noranita, selaku founder I Smile For You. Selamat pagi Vika, apa kabar? Halo, selamat pagi Vika, kabar saya baik. Luar biasa, sudah senyum pastinya hari ini ya. Sudah. Oke, ini adalah satu gerakan yang luar biasa, komunitas I Smile For You. Sebenarnya apa sih latar belakangnya hingga terbentuk komunitas ini? Jadi, sejarahnya I Smile For You ini terbentuk tidak sengaja. Waktu itu saya mengikuti kampanye untuk membuat kampanye sosial lewat campaign.com. Terus, ternyata di situ kita bisa membuat kampanye sosial dengan cara yang sangat mudah. Zaman itu belum banyak kampanye-kampanye sosial. Masih lebih banyak fokus ke literasi biasanya atau ke lingkungan. Nah, saya terpikir kenapa tidak membuat kampanye yang sederhana, orang bisa gampang ikutin, hanya lewat senyuman gitu. Tetapi punya dampak yang cukup signifikan. Jadi, terpikir untuk membuat I Smile For You yang awalnya hanya untuk menebarkan senyum, mencegah bunuh diri, terjadi di sekitar kita. Setidaknya seperti itu. Baik, kalau dilihat ini memang mental issue adalah hal yang utama menjadi fokus adanya komunitas ini. Apakah awalnya berdiri memang ada orang-orang dengan background atau cerita yang sama tentang mental issue ini, akhirnya bisa sama-sama menjalankan kampanye ini untuk merangkul yang lain? Iya, jadi waktu membuat inisiasi kampanye ini, saya mengalami masalah kesehatan mental juga saat itu. Dan juga ada titik di mana teman-teman saya ini ha-ha-hihi ketika kita lagi nongkrong bareng, tetapi waktu tidak lagi bersama itu ada cerita kalau misalkan dia terpikir untuk melakukan bunuh diri. Saya tidak menyangka juga kenapa kok bisa seperti itu. Dan akhirnya, oh ya kenapa kita nggak kampanyekan ini supaya orang-orang di luar sana itu juga tidak merasa sendirian. Baik, jadi memang bermula dari mental issue juga. Nah, biasanya di Indonesia ini masih jadi tabu begitu untuk menampilkan diri atau jujur pada lingkungan bahwa memang ada mental issue. Apakah ini adalah tantangan terbesar juga saat kampanye ini mau merangkul banyak orang? Iya, betul. Kalau kita bicara tentang kampanye literasi atau lingkungan, bisa kumpulkan banyak orang sekaligus untuk ngomong mengenai masalah tersebut. Tetapi kalau berhubungan dengan kesehatan mental, itu akan sangat berbeda. Kita butuh pendekatan person to person, jadi kita berusaha untuk dari awal menggaet orang-orang itu dengan cara personal. Mulai dari ajakin orang tos di jalan dan mengingatkan untuk tidak lupa tersenyum, orang akan tanya kenapa, kenapa harus tersenyum. Kita akan jelaskan bahwa tujuan kita mengajak orang untuk tersenyum satu sama lain supaya merasa tidak sendirian saja sih di dunia ini. Terus terbukalah percakapan tentang kesehatan mental secara natural dari kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi memang terbuka secara natural justru ini memang targetnya mungkin fokus pada kesehatan mental, tapi bisa menyasar pada siapapun yang mau bergabung gitu-begitu? Betul, betul. Jadi kita memang terbuka untuk mengajak semua orang untuk care terhadap kesehatan mentalnya masing-masing karena kesehatan mental pun akan sangat berdampak pada siapapun. Entah itu usia muda maupun usia yang udah lebih dewasa. Baik, kalau kita tadi melihat ke belakang ada cerita bahwa dia bisa tertawa bersama teman-teman tapi di rumah ada keinginan bunuh diri. Ini sebenarnya senyuman ataupun canda tawa bisa dilakukan siapa saja dengan mudah. Tapi apa yang, senyuman semacam apa yang dikampanyekan oleh I Smile For You untuk bisa menolong teman-teman agar tidak merasa sendiri? Ya, jadi senyum memiliki banyak arti itu betul sekali. Tetapi yang paling bisa dan mudah kita lakukan adalah senyum yang memang tidak memiliki tujuan buruk atau tujuan untuk mendapatkan benefit tertentu hanya memberikan senyum itu secara natural dan orang akan dengan sendirinya menjalin hubungan ketika itu dimulai dengan hal baik atau dari senyum. Tidak mungkin orang berteman dengan orang lain dimulai dengan marah-marah atau melihat ekspresi yang tidak ramah seperti itu. Jadi kita punya visi senyum yang sederhana itu pun juga bisa menjadi salah satu upaya mencegah hal-hal buruk atau misalnya pencegahan bunuh diri dengan cara yang lebih simpel dibandingkan kita harus tanya-tanya atau menggali-gali ke masalah personal masing-masing orang. Kita mengundang orang untuk bercerita ke kita. Mulai dari senyum dan membangun hubungan seperti itu. Baik, kalau kita lihat tadi di VT ada No Phone Challenge. Ini sebenarnya apa tujuannya dan sebenarnya sebabnya kenapa sampai harus diadakan gerakan ini? Ya, jadi No Phone Challenge itu salah satu kegiatan kita untuk mengumpulkan orang tanpa membawa handphone dan mendorong mereka berkomunikasi dengan orang yang baru ditemui hari itu. Selama tiga jam mereka akan diajak berinteraksi, bergantian dan juga mendapatkan penyuluhan seperti isu kesehatan mental, gimana cara jaganya atau bagaimana caranya menyimbangi kegiatan-kegiatan individu yang terkadang juga akan membawa stres seperti itu. Gimana cara mengantisipasi daily stress seperti itu sih. Oke, tantangan untuk teman-teman yang memang punya kesehatan mental ini sendiri adalah sulit terbuka untuk orang lain. Kalau tadi dibilang bahwa bagaimana bisa bercerita dengan orang yang baru dia kenal di hari itu. Ada tidak yang gagal dan apa alasannya saat itu? Iya, jadi tidak semua orang itu punya privilege untuk hidup dengan support system yang baik. Mungkin ada beberapa orang harus mencari keluar dibanding mencari di sekitarnya seperti keluarga atau teman-teman di sekolah ataupun orang-orang dewasa yang di sekitar dia. Karena itu tidak terlalu membantu, maka dia pasti perlu untuk mencari di luar lingkup tersebut. Ketika mereka tidak menemukan wadah untuk mengekspresikan diri ataupun mencari dukungan, itu akan sulit untuk dilalui sendiri masalahnya. Karena setiap manusia pasti butuh merasa punya dukungan, butuh merasa di IOMI dan sebagainya. Jadi kita menyediakan wadah tersebut untuk orang-orang juga yang merasa dia tidak disupport oleh lingkungannya. Baik, sejauh ini apakah ada perubahan yang cukup signifikan setelah teman-teman bergabung dalam berakan I SMILE FOR YOU? Perubahan signifikan ini saya tidak bisa katakan sebagai indikator yang pasti. Ini hanya penilaian subjektif, tetapi dari tahun ke tahun selalu ada pertambahan jumlah orang yang mengikuti kampanye I SMILE FOR YOU. Dan kita selalu buka ini secara organik, sehingga teman-teman datang dengan sendirinya itu dari mulut ke mulut cerita dari orang lain setelah bergabung dengan I SMILE FOR YOU. Itu juga cukup hal yang signifikan. Kita kira kampanye ini akan sangat dianggap sepele dan sederhana. Tetapi dengan cara kita tersenyum, kita sudah terkonek dengan sekitar 4 ribuan orang. Wow, luar biasa. Untuk bisa merangkul ini, untuk bisa paling tidak memberikan pendampingan yang baik dan tepat, apakah juga melibatkan tenaga ahli untuk bisa membuat gerakan ini lebih masif lagi? Ya, jadi kita di I SMILE FOR YOU mengajak kolaborasi beberapa tenaga ahli seperti psikolog ataupun psikiater dalam event. Tetapi untuk kegiatan sehari-hari yang kita lakukan cukup di level bagaimana membangun hubungan yang baik antar sesama kita. Jadi lebih fokus pada hal-hal yang lebih sederhana, tetapi membawa dampak ke pribadi ataupun ke orang-orang lain di sekitarnya. Dari hal yang sederhana bisa berdampak luar biasa. Terima kasih Mbak Fika. Tetap jaga kesehatan. Selamat kembali beraktifitas. Terima kasih. Ya, pemirsa jangan kemana-mana. Usai jeda kami akan menyajikan informasi dalam bahasa Mandarin. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.